Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Hari ini kita akan belajar materi tentang pengertian, unsur-unsur, dan jenis seni tari. Unsur-unsur seni tari perlu kita ketahui dalam mempelajarinya. Pasalnya, bila suatu gerakan tidak memiliki unsur utama tari, maka tidak dapat disebut tari. Tari adalah bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan yang dipilih secara sengaja. Gerakan ini memiliki nilai estetis dan simbolis, dan diakui sebagai tarian oleh penampil dan pengamat dalam budaya tertentu. Tari adalah salah satu seni dan budaya Indonesia yang wajib dilestarikan. Baik, sekarang kita akan bahas pengertian seni tari. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Di Indonesia, banyak tari yang memiliki fungsi sebagai sarana dan prasarana dalam upacara keagamaan. Bali merupakan salah satu contoh daerah di Indonesia yang masih konsisten dalam penerapan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tarian keagamaan ini memiliki sifat sakral, suci, dan punya kekuatan magis. Contohnya, pada tarian barong dan tarian sanghyang dari Bali. Tari juga bisa berperan sebagai seni pertunjukan atau sering disebut sebagai seni teatrikal. Suatu gerakan dapat dikatakan sebagai tarian jika memenuhi tiga unsur-unsur seni tari yang utama. Berikut unsur-unsur seni tari yang utama. Yang pertama, gerakan atau wiraga. Nah, unsur gerakan atau yang juga biasa disebut dengan wiraga atau raga, merupakan unsur tari berupa gerakan tubuh. Gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi berdiri ataupun duduk. Hal yang terpenting dari sebuah tari adalah seni geraknya. Dua, irama atau wirama. Sebuah tari harus memiliki unsur irama untuk menyatukan gerak dengan pengiringnya, seperti tempo atau ketukan tiap gerakan. Iringan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal dapat berupa suara dari nyanyian atau tepukan tangan penari. Sedangkan iringan eksternal dapat berupa nyanyian atau alat musik di luar penari. Tiga, rasa atau wirasa. Rasa dalam tarian berarti sebuah tarian harus mampu merepresentasikan perasaan dalam jiwa. Rasa pada tarian sering dikaitkan dengan ekspresi. Ekspresi dalam sebuah tari memiliki peran penting untuk mewakili pesan dan makna kepada penonton. Dengan gerak, irama, dan rasa tarian dapat mengungkapkan sebuah pesan tersendiri dan memiliki nilai seni. Selain tiga unsur tersebut, ada pula unsur-unsur pendukung sebuah tarian, seperti riasan, kostum, tempat, dan pola lantai. Sekarang kita lanjut ke jenis seni tari berdasarkan alirannya. Berdasarkan aliran gerakan dan musik yang dibawakan, tari dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional merupakan seni tari yang diwariskan turun-temurun dari masa ke masa. Dari gerak, formasi, busana, dan riasan, biasanya tari tradisional memiliki pakem tertentu dan cenderung tidak banyak berubah. Tari tradisional kemudian dibagi menjadi tari klasik dan tari kerakyatan. Tari klasik adalah jenis tari yang berkembang pada kalangan bangsawan. Tari ini terikat pada aturan tertentu dan tidak dapat diubah sembarangan. Contoh tari tradisional klasik adalah Tari Bedaya Serimpi dari Jawa Tengah dan Tari Sanghyang dari Bali. Kemudian, Tari Tradisional Kerakyatan merupakan jenis tari tradisional yang dikembangkan oleh rakyat biasa dan telah menjadi budaya turun-temurun. Gerakan dari tari tradisional kerakyatan cenderung lebih mudah dilakukan dan relatif sederhana. Contoh jenis tari ini adalah Tari Jaipong dari Jawa Barat dan Tari Payung dari Melayu. Kemudian, jenis tari yang kedua yaitu Tari Kreasi Baru. Tari Kreasi Baru merupakan jenis tari yang dikembangkan oleh seorang penata tari yang lepas dari standar tari yang baku. Tari Kreasi Baru dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu Tari Kreasi Baru Pola Tradisi dan Non-Tradisi. Tari Kreasi Baru Pola Tradisi merupakan tarian yang menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostumnya. Kemudian, Tari Kreasi Baru Pola Non-Tradisi merupakan tarian yang sama sekali tidak menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostumnya. Tarian inilah yang sering disebut dengan Tari Modern. Jenis tari yang ketiga yaitu Tari Kontemporer. Tari Kontemporer merupakan jenis tari yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Terkadang, Tari Kontemporer juga menggunakan unsur-unsur tari yang tidak biasa, seperti musik, riasan, serta kostum yang digunakan. Biasanya, keunikan tersebut disesuaikan dengan tema dan ide pertunjukan tarinya. Nah, bagaimana penjelasan tadi sudah bisa dipahami? Ya, semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang pengertian, unsur, dan jenis senitari. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.